Halo semuanya kembali lagi bersama saya di Jogon RI Guys gue langsung aja gue gak usah banyak basi-basi eh basa-basi Oh ya guys kita kali ini akan men-unboxing suatu brand dari Jogja yaitu namanya Cik Cik yang lagi ya yang lagi rame yang lagi rame dibahas oleh anak-anak muda yaitu ini brandnya guys tuh ini ini brandnya dari Jogja namanya Cik Cik Oh ya sebelum kita mulai untuk unboxing brand ini tolong subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya like jangan lupa dan komen sesuai dengan is dengan videonya jangan komen-komen yang berbau rasis Sarah ataupun apapun yang penting komen yang membangun lah untuk channel ini karena channel ini udah mau mendekati seri 4000 jam tayang karena subscriber udah udah 2000 berapa lah enggak tahu jadi gua harus mengejar jam tayang karena jam tayang dikit lagi ayo deh jangan di skip pokoknya eh nontonnya ataupun nanti kalau ada iklan tolong jangan di skip karena iklan anda ini ya membantu bukan membantu sih buat buat saya tambah semangat bikin videonya tentunya kita langsung aja eh apa nanya unboxing brand ini guys udah kali ini gua akan unboxing brand ini ya guys dari Jogja tentunya kicik ya guys namanya eh kita kita langsung buka aja ya guys Hai ah langsung buka aja buka aja barangnya kicik ini untuk packagingnya bagus banget juga kita langsung buka aja kita enggak memperlukan apa namanya kisau put ataupun apa ya guys eh ini gimana bukannya kita langsung buka aja barangnya barangnya tentunya untuk packaging awalnya bagus banget jika nanti bahas detailnya ya guys senang aja tuh ini 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 dia ini dia adalah kicik ya guys untuk boxnya ya namanya dari Jogja ya ya rusak rusak kayak gini sih kibatnya ya ibarat wajar sih wajar sih tapi kalau misalkan kalau misalkan boleh saran kalau misalkan ya boxnya ditebelin lagi lah kartunya ya guys jangan terlalu tipis kayak gini saran gua sih tapi untuk off-score untuk packaging kalau rapi ini bagus ya guys sangat bagus untuk detail detailnya disini ada tanda tulisan apa sih ini Jepang mungkin Jepang ya guys ini ada tulisan Jepang mungkin ya kalau misalkan ada yang tahu arti ini mungkin tolong latihan ini apa maksudnya gua nggak ngerti nih soalnya disini ada tulisan tentunya ada tulisan kiciknya dan disini ini adalah desain dari rumah-rumah rumah kayak rumah Jepang di sini rumah Jepang apa-apa sih ini enggak tahu pokoknya seperti rumah-rumah adat-adat dari Jepang ya guys dan sini eh gambar-gambar kayak seperti jembatan ada lampu pokoknya danau pokoknya kayak rumah-rumah Jepang lah pokoknya dulu kan tahu kan rumah Jepang kayak gimana kayak gitu dan kayak gini guys detailnya menurut menurut gua sih sangat bagus banget sih sangat bagus sangat worth itu untuk untuk dibeli dan di belakangnya kosong nggak ada apa-apa dan di di bawah atau di bawah ininya ada tulisan Jepang lagi eh sama enggak sih tulisannya beda guys enggak tahu ini itu maksudnya apa artinya itu apa enggak tahu kita langsung buka aja ya guys terusnya banyak bahasa basi eh bukannya gimana ini oh dari sini guys Hai bukannya gimana ini Hai oh dari sini Hai bukannya gimana ini Oh oh dari sini bodoh bodoh dari samping loh dari Bapak inilah dia penampilan pertamanya guys untuk ini stikernya tentunya tentunya stikernya kayak gini guys kicik ya guys dan disini ada ya biasa lah surat-surat dari yang apa onernya ya guys Terima kasih sudah membeli produk kicik saya dan tim sangat bangga jika kamu menyukai produk ini menjadi salah satu loyal customer kicik di era pandemi ini dukungan kamu harus terhadap lokal jika tekan jika berkenan mohon dibantu untuk dari retail bintangmu ya udahlah baguslah ya ini bagus ya guys ini surat ucapan terima kasih tentunya ini adalah gila ini apa sih ini parfum Oh parfum Hai pewangi buat pewangi mobil ya guys inilah modalannya dan dibelakangnya ada tulisan kiciknya ya guys di ornemen-ornemen kayak gini apa apa namanya bonus-bonus kayak gini itu sangat bermanfaat sekali guys udah tentunya pokoknya udah kosong cuman ada stiker untuk menerima kasih sama gantungan gantungan Oh apa apa wangi dari produk kicik ya guys nih kosong ya guys untuk kita langsung buka aja brandnya untuk plastiknya untuk plastik ininya sumpah ini bagus ya guys walaupun udah terlalu bagus sih tapi untuk plastik kayak gini worth it dan karena udah pokoknya udah bagus mungkin pakai plastik kayak gini masih dibantu masih ibaratnya masih terselamatkan tapi kayak kemarin yang yang gua unboxing hop of simit dia plastiknya itu duduk guys menurut gua nggak layak itu pun pasti kayak gitu itu udah buku udah packagingnya biasa aja plastiknya kayak plastiknya murahan kalau ini plastiknya rada mahal dikit daripada yang kemarin tapi ini boknya sangat sangat-sangat worth it guys jadi untuk namanya Hai untuk dibeli ini tuh enggak aduh tukang apa itu mungkin untuk pasti namanya pasti kayak gini ini boknya kayak gitu jangan apa namanya sangat-sangat bisa dibantulah bisa dimaklumin aja langsung aja ya guys kita buka aja dibandingkan plastik yang kemarin bagusan yang ini juga sumpah tuh guys ini bagus banget guys kita langsung buka aja ya guys nah Hai ini dia dia Hai dari Hobs apa nama kopsi apa namanya hai eh dari CK guys ini ukurannya Hai dari gas ini ukuran xxl ya guys tuh ada kan di sini biasa ya guys kita disini ada teknya apa namanya kicik ya guys dan disini Hai eh cuman kicik doang nggak ada apa apa namanya nggak ada ukuran size-nya cuman ya cuman di Hai tulis kicik aja ya guys nggak ada ini Hai ininya sangat bagus sekali dia rapi guys ceritanya untuk di bagian leher tentunya rapi banget untuk Hai untuk bajunya ini tentunya Hai 20-24s kayaknya ini 24s guys tapi ini bagus banget bahannya adem Hai eh adem banget ini banyak guys dan tentunya eh ya banyak ini banyak ada banget tentunya ah kalau bisa Hai berdasarkan kalau bisa ini Hai ah kalau bisa ini Hai bisa apa namanya Hai di harga ibaratnya bisa di harga 200 200 anak kalau misalkan banget kayak gini ini tapi ini di harga gua beli kemarin ternyata harga normalnya 170 702 beli kemarin 109 kalau nggak salah Alhamdulillah gua selalu kalau beli pasti ada diskon ya guys jadi enggak 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 ini banget sih Hai terlalu kecewa banget untuk ininya guys untuk desain bajunya ini gambar seperti gambar ini apa namanya ah apa ya ini tuh kayak gambar Hai ku apa ya nama-nama ininya tuh apa ya lupa gua sumpah ini tuh seperti kunai eh kunai apa-apa ya pokoknya kayaknya itulah Hai dan sini sablonanya tentunya plastisol guys enggak mudah pecah tentunya Oh iya guys enggak 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 pecah guys tuh kalau misalkan sablonan murah di kayak gini dia itu ada bertak-retak gitu ya guys kalau ini di kayak gini enggak ada guys hulus guys bagus sekali guys tentunya eh iya nih guys ada Oh ini bahan Oh benang-benang biasa sih guys enggak terlalu ini banget dan kita eh iya nih guys ada Oh ini bahan Oh benang-benang biasa sih guys enggak terlalu ini banget lihat dan kita Hai kebawahnya ada tusak ada Hai seperti yang ada di gambar ini ya guys nih itu apa sih gue lupa namanya sumpah Hai itu alat itu tuh alat kayak di apatar tuh yang eng-eng-engsi yang temennya ya temen eng tuh ini tuh alat yang seperti kayak temennya eng tuh namanya apa lupa saya ini pokoknya ada desain dari lo apa bisa dari bajunya yang ini ya guys biasanya disini itu biasanya ditulis nama brandnya yaitu kayak jangan kicik tulisan kicik kayak gitu tapi ini sangat unik sekali digambar seperti ini ya guys kita langsung lihat belakangnya guys Hai di sini belakangnya dia di print agak besar ya guys ini sablonanya bagus banget guys ini baru kerasa kalau lu beli ini lihat di belakangnya gila Pak bagus banget sablonanya mulut guys ya ini cuman aksen-aksen belakangnya cuman kayak gini terusannya sama-sama kayak yang di depan cuman ia dibesari sedikit ya guys eh bukan sedikit dibesarin lah dari yang di depan pokoknya ini untuk mau eh misalkan lu mau beli nanti gua kan pasang di link deskripsi di bawah dan Hai bagus banget kesini guys dah pokoknya kalau lu mau beli kalau beli-beli sekarang mungkin nggak tahu masih ada bangga soalnya dia ini stoknya terbatas eh barangnya bagus tapi itu ada ada banyak desain desain yang sama eh bukan bisa sih produk yang sama tapi desainnya beda-beda lu bisa milih aja di kecek nanti gua kasang eh Pak pasang di link deskripsi di bawah ini tuh brand dari Jogja tentunya ya guys sangat bagus sekali ya guys ya video ini mungkin sekian aja nanti next time kita unboxing brand-brand lain ya guys tentunya jangan tetap jangan apa namanya jangan lupa klik tanda subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya dan jangan sampai bosen nonton channel ini ya guys karena saya ini sedang belajar untuk ngomong di depan kamera jadi kalau misalkan saya ngomongnya Hai apa namanya Hai terbata-bata atau kadang lupa mau ngomong-ngomong apa kadang ini ada nggak jelas ya sorry aja guys karena gua masih tentunya masih belajar ngomong di depan kamera jadi guys sekian dari saya nanti kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya dadah cekidot jangan lupa beli produk-produk lokal dan jangan beli produk-produk luar karena kita harus membangun perekonomian Indonesia supaya bangkit lagi ya stadah cio